Dan inilah 25 acara televisi paling top berdasarkan rating tanggal 21 sampai dengan 27 Mei tahun 2000. Angling Dharma merupakan sebuah sinetron kolosal produksi Gentabuana Paramita yang ditayangkan di Indosiar pada tahun 2000 dan berakhir hingga tahun 2005. Pemain utama di sinetron ini ialah Anto Wijaya, Candi Satrio, Rahma Azhari dan Roy Jordi dengan sutradara Imam Tantowi pada awal-awal episode. Acara humor spontan inilah yang mulai mengenalkan nama Komeng di dunia hiburan. Bersama Ulfa Duyanti, Komeng menjadi pembawa acara spontan pasar humor di SCTV hingga berakhir tayang tahun 2003. Lupus Milenia ditayangkan Indosiar pada tahun 1999 hingga tahun 2001 setiap hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dibintangi oleh Irgi Fahrezi sebagai Lupus, Mona Ratuliu sebagai Poppy dan Agnes Monica sebagai Lulu, serta Fani Fadilah berperan sebagai Boim dan Fahmi Bo sebagai Gusur. Pada tahun 2000 RCTI menayangkan film-film India pada pukul 9 pagi dari hari Senin sampai Jumat. Salah satunya Karan Arjun yang mampu menembus rating top acara TV. Film ini dibintangi Shahruh Han, Salman Han dan Kajol. Ketoprak humor yang ditayangkan RCTI mencapai kejayaannya pada tahun 2000, 2001 dan 2002 dengan mendapatkan penghargaan Panasonic Award sebagai program kesenian tradisional paling populer. Acara humor ini bintang utamanya Topan dan Leisus dengan didukung pemain-pemain X Srimulat. Doraemon memang legendaris. Serial kartun Jepang ini masuk 20 besar top acara TV Mei tahun 2000 dan menjadi satu-satunya acara anak yang masuk rating top. Sinetron Pena Asmara ditayangkan Indosiar setiap selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dengan bintang utama Toku Rian, Jihan Fahira, Sultan Jorgi dan Cuttari. Sinetron dengan durasi setengah jam ini ditayangkan hingga 40 episode. Joshua Suherman sewaktu kecil memang fenomenal. Anak Ajaib merupakan sebuah sinetron yang dibintanginya. Ditayangkan di SCTV dari tahun 1999 hingga tahun 2000. Sinetron ini juga dibintangi Leoni, Sion Gideon, Meidiana Hutomo dan Sandi Nayoan. Laris Manis, salah satu acara hiburan di SCTV jadwal tayang awalnya Kamis pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian pindah di Sabtu malam dengan menampilkan musik secara live. Pembawa acara utamanya Ulfa Dwiyanri dengan pasangan bergantian, mulai dari Eko Patrio, Derry Empat Sekawan, Wawan Pi Project, Taufik Safalas, dan terakhir Irfan Hakim. Jangan ucapkan cinta merupakan sebuah sinetron yang ditayangkan di RCTI mulai tahun 1999 hingga tamat tahun 2000 dengan jumlah 45 episode. Pemain utama di sinetron ini yakni Ari Wibowo, Maudi Kusnaedi, Dian Mitami, dan Cud Kekke serta Luki Alamsyah. Soundtrack jangan ucapkan cinta mengambil lagu yang dinyanyikan Ruth Sahanaya, keliru. Rating peringkat 15 ditempati First Blood atau Rambo yang diputar pada acara layar emas RCTI yang menayangkan film-film bioskop dengan tayang setiap rabu mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam sinetron ini Bela Sapira berperan sebagai Dewi Fortuna dengan lawan main Jeremy Thomas, Thomas Jorgi, Cud Tari, Didi Riyadi, dan masih banyak lagi. Di produksi Multivision Plus, Dewi Fortuna diputar di SCTV tahun 1999-2001 hingga 96 episode. Sinetron komedi Jean dan Jun, dulunya selalu masuk dalam rating tinggi sebagai acara televisi yang sering ditonton pemirsa. Baik, tinggal satu jawaban, kalau ganteng nomor 4 maka Trioli Bels dan Atik Sibi harus kalah. Boleh dibilang, Family 100 adalah salah satu program kuis paling sukses di Indonesia dengan jumlah penayangan lebih dari 2.500 episode. Dalam acara ini, dua keluarga atau kelompok berusaha untuk menebak jawaban yang terbanyak dijawab berdasarkan hasil survei kepada 100 orang. Seperti namanya Family 100 Bintang-Bintang menampilkan peserta dari kalangan para artis di dunia hiburan. Sepeninggal kasino, Warkop DKI berubah nama menjadi Warkop Millennium dengan penayangan di stasiun Indosiar. Dono dan Indro tampil di Indosiar dengan cara Warkop Millennium setiap minggu pukul setengah sembilan malam. Aku ingin pulang, sebuah sinetron yang cukup populer di masanya, terbukti dengan penayangan hingga 97 episode. Disiarkan SCTV, bintang utamanya antara lain Krishna Mukti, Cornelia Agatha, Cece Kirani, Cut Keke dan Mika Wijaya. Sinetron ini bercerita tentang cinta segitiga dengan latar belakang konflik yang rumit. Terpesona adalah sinetron tahun 2000 yang diproduksi oleh Multivision Plus dan ditayangkan di SCTV setiap Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terpesona dibintangi oleh Chris Dayanti dan Anjas Mara, dan hanya bertahan selama 11 episode. Sinetron inilah yang memperkenalkan nama pendatang baru, pesinetron anak dari Nani Wijaya, Eis Sukma Ayu. Pesta atau pentas sejuta aksi tayang di Indosiar dan dipandu langsung oleh Rebecca Tumewu dan Hedy Yunus. Konsepnya dengan menampilkan acara musik dengan mengundang penyanyi atau band untuk tampil. Acara inilah yang mengantar Hedy Yunus memenangi Panasonic Award sebagai presenter musik pria terfavorit. Pesta ditayangkan Indosiar sepekan sekali minggu mulai pukul 6 sore. Tuyul dan Bayul menempati urutan ke-7 sebagai program TV yang paling banyak ditonton pada Mei tahun 2000. Sinetron komedi ini selalu konsisten masuk 10 besar untuk bulan-bulan selanjutnya. Gerhana merupakan sinetron yang ditayangkan RCTI mulai tanggal 8 Januari tahun 1999 hingga tanggal 14 Februari tahun 2003. Pemain utama di sinetron ini Pierre Roland, Dina Lorenza, Peggy Melati Sukma dan si Poltak Raja Minyak dari Medan, Ruhut Sitompul. Untuk perannya di Gerhana, Dina Lorenza memenangkan piala pemeran wanita serial terpuji dalam festival film Bandung tahun 2000. Berperan sebagai Panji, Primus Justisio menjadi pahlawan hero dalam sinetron Panji Manusia Milenium yang sukses mengangkat tema pahlawan super. Ditayangkan di RCTI setiap Senin jam setengah 8 malam. Pemeran lainnya diantaranya Tia Ivanka, Pangki Suwito, dan Ayu Azhari. Sidul anak sekolahan musim 5 menjadi satu-satunya serial sidul yang hak siarnya dipegang Indosiar. Ditayangkan setiap Senin malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, sidul 5 masih menjadi favorit para penonton. Terbukti menempati peringkat 5 sebagai program acara TV yang paling banyak ditonton pada Mei tahun 2000. Segmen penting yang terjadi pada season kelima adalah dengan meninggalnya Kong Ali, Haji Tile, dan pernikahan Mas Karyo dan Atun. Memasuki era milenium, sinetron bergenre komedi banyak diminati. Termasuk Gini O'Gini yang masuk peringkat ketiga dengan penonton terbanyak dengan market share 19%. Tersanjung termasuk sinetron legendaris Indonesia dengan jumlah penayangan hingga mencapai 365 episode. Selama tujuh musim tersanjung menemani pemirsa yang setia mengikuti kisah penderitaan indah. Pemeran indah untuk season 5 dimainkan Jihan Fahira. Indosiar menayangkan tersanjung 5 setiap Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang menjadi nomor satu sebagai acara TV yang paling banyak ditonton pada bulan Mei tahun 2000. Tidak lain tidak bukan adalah misteri Gunung Merapi produksi Genta Buana Pitaloka. Market share tayangan ini mencapai 24%, bersaing ketat dengan tersanjung 5 dengan selisih 1%. Maklampir menjadi toko jahat yang paling memorable, ditambah pengikutnya bernama Grandong. Dibintangi Farida Pasa, Marcelino sebagai sembara dan Yuli Sulistiawati sebagai Farida. Misteri Gunung Merapi bertahan di Indosiar hingga berakhir tayang pada tahun 2005. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!